Hai bismillahirrahmanirrahim acara sa'la cengibun tausiyah kali habib penggang dukini telat lawan salih Allah Muhammad Hai diganti mcdw kan saya Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin gomaril wujud bihazal yawm wafikul yawm wafi yawmil maw'ud sirran wa jahran fi dunya wal ukhrah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Seto yoni yang kangkau lah hormati langkung-langkung dateng pengasuh pondok wasantren riyadut tolabah jajaran pengasuh guru poro kiai poro alim ulama pak yai bunyai setoyo hadirin wali santri dan hadirin hadirat rahimakumullah Pertama-tama agungi pangabunten keulasuhun sebab atas keterlambatan pun ngusaha akan mulai sangking pasuruan nigi wau tapi ternyata ngei tasik macet mawonembongi ngei ternyiku niku wau mwacet buwanjang perbaikan jalan nopo ya nopo niku wau tato seakhirnya ngei terhalang niku tapi ala ku lihal di akhirin nututi saket ngempal ternyiki saket muwajah ngaji masih yombok ternyami tapi muki-muki wonton manfaat ini poro rawuh poro hadirin pondok pesantren rautotu tolabah malem mangkin ini ngerawuhakan panjenengan setoyo pasti tujuannya kepingin nyelamati santri santri-santri sing ngaji niku lek tutupan koyok nyetan niki diselamati niki panjen tradisinya wong ahli sunnah wal wal jamaah sebab nopo sebab nyelamati santri niku maksudnya cek bodoh oleh baroh barokah santri ngaji niku penting wak tapi lek mboten wonton barokai ilmu niku mboten tadi ilmu sing nafek ilmu sing manfaat kapan ilmu niku datus ilmu annafek ilmu sing manfaat lek kapan nane ilmu niku dicampuri baroh barokah setunggal dawuh ij'al ilma kakal milhi waada bukakan daging datekno ilmumu koyok uya akhlakmu totokromomu koyok tepung yang lek damel roti bu tepungnya kata 1 kilo misalnya uyae setengah sendok disuguno enak sami kali tiang santri wong ngaji niki mang lek ilmu ne tok bok walim wis walim itu kan dukur dukur wis kitab apa sih gak bisa diwocot ilmu nopo sih boten dipelajari tapi lek boten wonten akhlaki lek boten wonten totokromoni boten wonten barokai ilmu niki tatkala disuguno ten masyarakat boten diterima banyak uang gaya roti kualik guloni uyae 1 kilo tepungnya 1 sendok masih di model wena dikeju dukurit disuguno uang dipangan didik gantek dilepek bahkan didik ini ku boten sakit melebih aduh gak enak dibuak wisi saya ake dibuak sing melebih di dibuak bisa ingatan ini ku ibarati ada uang duwe ilmu ilmu kuwake tapi boten wonten akhlaki boten wonten totokromoni boten wonten barokai ilmu di lepek sing dicobok didik ambih uang dibuak bisa gak manfaat mongkoniku madosi ilmu niku mongkoniku madosi ilmu niku mboten cuma hanya sekedar bikas roti ilim mboten cuma hanya sekedar ake-akean ilmu tapi wong dole ilmu niku kudu dibumboni lawan barokah lama dosi barokah niku kaya napa berhadirin dawune ulama la ilma illa biwasi totil kitab walal kitaba illa biwasi totil ustad mboten bakal menungsu niku jadi ngalim lak boten ngaji kitab kaiso wong tadi alim lakak ngaji kitab boten wonten diritani la ishal alim la ishal mar'u yuladu aliman gak wong lahir terus mura 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 lahir ngalim ga wong abunten bapak e walim nikah gue anak anak e procat boten rakyat langsung terus lahir ngerti kitab bapak e apal qur'an anak e lahir terus mura apal qur'an boten wonten al-ilm bita'alum ilmuniku saget dipundut tatkala ni tianginiku buburun ngaji seje ambik dunyo le soge wak jenengan soge wak bu tuwi anak gak kerja anak ini si kait lahir soge tapi kalo ilmu ilmuniku perlu dikejar ilmuniku perlu diusahakan maka itu tidak menjamin orang tuanya alim anaknya katut alim tidak menjamin ingali sakniki pinten pondok-pondok sing-singen rame tatkala ni pengasuh kondok sedot dipun lanjutakan kali putra ni kali putu ni ente karena ilmu itu tidak bisa menjadi sebuah warisan ilmu itu adalah usaha dari usaha itu ikusin jenengi ijtihad ketiang ni kupurun usaha dipun paringi lanah dianahum subulana dawuni Allah sopawang singgelem usaha lah tak kaya kenceng toko usaha tak kaya bonusan sampai ngepingin ngalim ngaji maka itu dawuni Allah ilma illa biwasi totil kitab tidak ada ilmu kecuali dengan mengaji kitab ngaji kitab pak ibu dibandingkan jaman singen kali putra-putra ini ngapun ten secerdasan narek saiki ini ku mboten sakit di pungkiri pak sehingga nanti ngaji kalau misalnya kalau ini lancar mau cokoran umur biro kalau ngerti ilmu fiqih yang ngerti ilmu mulai belajar teko jurumiya jurumiya itu kapan kalau sing saget lancar mau cokitab rohiki nasop rohiki jazem rohiki badal rohiki naat rohiki opo hai kapan kalau singa jiniku tapi jeneng nanti ngali lari-lari lari-lari saiki cili-cili pun podo pinter-pinter dan pondok kulot ini untuk program baca kitab lari-lari cili-cili lari ini kita seali-ali pak seket ibtidak ibtidak ini kalau masuk begitu masuk pondok diprogramkan kelawan moco kitab ini program baca kitab oleh telung wulan dikongongki moco kitab mu'in fatul mu'in buatan dikengen maknai kitab fatul mu'in loh mau cokok ini kapan diwaco fatha ini kapan diwaco kasro ini jadi jazem kena opo ini kapan dikengen kapan dikengen ilmu alat pinter ngaji ngulan betang ngulan kenapa saya ngareng ngaten ini metodenya sekarang lebih baik dari dulu sampai ngeen jenengan ngaji Qur'an kan ngaji polosan saat ini kan nganten metode kiroati metode yambu'a sehingga napa lari-lari sing ngaji saat ini alit-alit lebih cepat lebih pintar untuk menangkap daripada bacaan Al-Quran tapi kayak coro ilmu dibandingkan ngajinnya zaman dikulok kalian jenengan sehingga sorokan ini 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 lebih pintar-pintar tapi yang hilang dari tengah-tengah kita adalah barokat dihitung itu ke Jawa Timur pondok pesantren Jawa Timur ini puintan santri ini tidak kata setiap tahun saja Jawa Timur mengeluarkan santri tidak kurang dari 20-30 ribu santri tapi nanti santri-santri ini jenen sampai melampahkan kampung mereka kepanggih kali ini sebelah mereka inginkan ahlil Qur'an inginkan ahli sholat inginkan ahlil karomah inginkan macam-macam saat ini kita tambah kata medalan pondok tapi kok inginkan ketinggal barokai ngaji kok inginkan ketinggal barokai ngaji ternyata yang hilang dari tengah-tengah kita lak wong biyen itu gak cukup ngaji tapi lak wong biyen itu ngaji di ulek diramut kali barokah maksudnya barokah contoh santri singen itu pak santri haddam santri singen dati haddam kiai bantu nang kiai ngerumatin apa datus kebutuhannya kiai ini kulit ditanyali secara akal apa gunanya ngeramuti kiai wong anakku tak pondok nonang kini tujuannya cek ngaji kok malah dikongkon-kongkon kali guru ini tapi ternyata tak ati santri kali guru manuti santri kali guru ini ku subhanallah mengakibatkan sebuah keberkahan gara-gara berkah manut kali guruni Allah paringi ilim alladhi la ya'alamuh ilmu sing tak dugini buatan dikira-kira sing mah gak paham langsung paham wong anak tak bebuk dini wong anak yang pun di jember kapan-kapan jadi aneh berikau kalau tujuakan buatan nanti medal sangking kamari sangking bingungnya ngulang santri wak ini ku ceritanya ngerti berangkat ten Mekah ngaji ten Mekah dinterakan kali bapaknya sampai ngang Mekah ketemu guru ini jadi guru ini ngaji dikini gak apa-apa cuma onok sarate lah nopo sarate kudu jadi khaddam rong tahun jadi pembantu rong tahun dikini kalau ngaji rong tahun ini gitu terusnya bapaknya ngepun buatan nopo nopo muka dong meriki ya nopo pasrah lu lihat sampai ngepun 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 di pasrah ngepun 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 mengatakana bahagian ditirah disandai guru-guru tahun ya beton ngaji belas 6 tahun kira-kira sampeyan juga ngotong ikutan Mekah di ngotong akan terus telepon dan jenengan jenengan tangglat ya apa nak ngajimu Alhamdulillah deh reng bu Hai sampai lapohnya 6 tahun nanggono boten waktu kali tahun kora-kora kali tahunnya diagnosa Andale guru kali tahun malik dikit-dikeng genok ngangkat telepon tak ngaji le boton kira-kira nyebut nopo sampai tiarani gurunya pinter nopo gendeng gendeng buruk gendeng anakku tak gorong cek pinter datang diulangi ini macam-macam tapi tiang Jember dikusahkan Masya Allah meskipun boleh manu toh guru aja wis apa jarinya gurunya sampai sampai dikongon nge-nge-nge kongon muri yang turutono subhanallah sampai mantun 6 tahun laporan ten gurunya guru pulampun kali tahun nopo wonton lanjutan male haddamit Wesley gaono le saiki sampean daftar oneng tempat pendidikan mulai masuk ngaji mulai iptidak enggak guru begitu masuk ten iptidak ngaji oleh nemulan dan dgn panggil ten kantore guru Duki man tarin ngeg guru sampai nge-ngeci pirang suwe ini gede gede gudulah datas haddam enam tahun ngaji ditasik enam bulan Iale alhamdillah wis muga-muga Barokah cukup le mulia Bingung santri ini kok dikengin wangsul Guru kula tasik dari ngalim Niki mboten sakit nopo-nopo Wis gak apa-apa mulih lah Paspor diurus tiket nuku mulih Dikengin wangsul kali Guru nengke mumpun wangsul Subhanallah ngurus tiket mulih Teko jember gak tau metu Diundang uang gak tau metu Wah teko ditabui hadro ya nabi Salam alaika Dibikir uang ngalim Dibikir iso ngajar kitab Kaisa olek kora-kora pinter Noto sandal hebat Yang katilpun ahli ini Meremi seorang tahun Uang kampung nyongko walim Paman-paman ini ponaanku teko meka Modok 6 tahun walim Gak khawatir ini Diundang uang gak tau metu Diceluk uang gak tau gelem Subhanallah dapet 1 tahun Tidak keluar rumah sebelah masjid Pinggiri omah Dada ngadak penutupan pengajian Bulanan Ya ini kepingin ngundang nih Ke wawu masyarakat Diundang gak gelem Tapi ya gak enak Gak teko boleh masjid Paling jidik kali ngkriyanin Dugi Begitu sampai dan merigo Terus ya isi mucal Loh masya Allah Pun jenengan sing maosan Ini tabarukan Kan ke penutupan Jadi santri ini boten Boten purun Boten jenengan maopun Akhirnya dipaksa-paksa Ini ngomong ustad Ngapun ten kulambatan sakit Nopo-nopo Mungkin 6 tahun Mondok Gak isa Gak apa Wistahat Monggo 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 Dipaksa-paksa Kepaksa Ya wis gak apa-apa Kitabnya dibuka Begitu kitabnya dibuka Masya Allah Santri ini mikir Iki le iso tak terang No le ga iso tak terang No aku tak cerita Ngalur ngidulai Setengah jam hari Begitu kitab dibuka Bismillah Tawasultan guru-guru Ini Di wajah kitab ini Ternyata sakit dimaknai Sakit di RTA kan Ini kejadian luar biasa Tengjember Sampai ustad-ustad Sengten pinggir-pinggirnya Ngetok no kertas Ditulisi Begitu mantun pengajian Empat puluh lima menit Dilem-lem Ambil uang-uang Masya Allah Walim sampean Webat sampean Top ilmunya sampean Luar biasa sampean ini Santri ini Kok iso aku Kirim surat nguruni Guru ku lo kok sakit Ngeten Dikirim tan Mekah Sampai Mekah dikai jawaban Le Man Khodam Khodam Sopo wong sing Bien ngerumat Nguruni Bakal dirumat Ambil uang Bien sampean Nolongi aku Aku nyewon Ngeten Allah Ta'ala Ilmu ku tak Pindah Nangkon Bien sampean Ngeladani aku Sampean Mule Santri Mule Gawar ridhoi guru Kula suna Ngeten Allah Ta'ala Kersani ilmu Diparengakan Dipun sambungakan Dateng santri-santri Sing Naurud Kalik Kula Neniki lo Sing Diarani Ilmu Laduni Ilmu Sing Tekoe Teko Gusti Allah Dalani lewat Dalan Barokah Makanya Ngaji ini perlu Barokah Tenpasuruan Niku Wanten Pondok Namini Sidogiri Santri Ini puluhan Sampai 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 Sekolah Umum Asli Murni Sekolah Salaf Ngaji Kitab Gauna SD Gauna SMP Gauna SMA Setiap Tahun Pendaftaran Tidak kurang dari 5.000 7.000 Santri Yang daftar Niku Lek Jenengan Masuk Ten Pondok Sidogiri Ten Pasuruan Mulai Meriki Misalnya Dalam Iyai Meriko 500 Meter Dari Sini Mobil Masuk Ke area Pondok Santri Mulai Ngarep Lek Onok Ketok Mobil Masuk Pondok Ngabutin Ngadek Ngetan Sudoy Nek Wis Onok Santri Seng Ngecek Sebelah Melok Mandek Seng Mangan Mandek Seng Ngomong Mandek Seng Melampah Mandek Situ Niki Terus Mandek Mandek Sampai Teng Gedung Buri Seng Buri Buri Padahal Gak Ngetok Tapi Ngetut Seng Ngarap Oleh Wis Onok Seng Mandek Ngarap Berarti Ada Keluarga Kiai Yang Lagi Masuk Atau Ada Mobil Yang Lagi Masuk Kerumah Kiai Sampai Semerap Seng Modun Siten Tukang Servis Asi Santri Puluhan Ewu Ngadek Ngeten Nikin Dinkluk Mulai Mobil Masuk Sampai 500 Meter Ternyata Yang Turun Tukang Servis Asi Hadirin Nate Kulau Melbum Riku Kulau Sering Kulau Wanten Janji Kali Almarhum Kiai Nawawi Sidogiri Waktu Niku Kulau Beto Tamu Seng Jakarta Begitu Kulau Masuk Santri Niku Ngadek Kulau Seng Jakarta Niku Sanjang Ngeten Habib Kenal Kali Santri Niki Niki Ngo Santri Puluhan Ewu Nopo Santri Santri Niki Kenal Mobil Habib Nopo Kocoy Niki Ketinggal Boten Liat Terus Hubungannya Nopo Santri Santri Niki Kok Moro Ngadek Boten Kenal Kali Njenengan Boten Kenal Kali Mobil Njenengan Boten Ketinggal Kocoy Mobil Njenengan Nopo Santri Sedoy Niki Ngadek Kulau Nanti Tangglet Niki Guru Sidogiri Nopo Oya Kok Didam Ngeten Santri Nge Bik Kersani Wonten Barokai Nopo Ma Wonsing Nyambung Dateng Kiai Kudu Diormati Kali Santri Tak Diman Lisyak Nisayk Krono Hormat Nang Guru Nitu Sampai Hormat Santri Nggak Nanggung Oh Niki Tamu Niki Mulyak Nuh Kayak Mulyak Nuh Kayak Oh Niki Dalam Nih Mulyak Nuh Kayak Mulyak Nuh Iyai Nih Iku Jenengin Dolek Barokah Niku Nami Ngalap Barokah Ngoten Niku Sengsak Niki Ilang Lek Ngeten Niki Mboten Diterapakan Nia Ya Allah Andai kata Anak saya Bisa seperti ini Bagaimana Bangganya saya Punya anak Yang bisa Menghormati Orang tuanya Bundi Pak Tiang seneng Pak Sampai Senggu Gio Kaya Senggu Kaya Tapi Anak Sampai Bereset Nggak Kira Seneng Mangan Daging Sate Empu Tapi Anak Nangembong Keluyuran Nggak Ketemu Pucu Bundi Tiang Sepas Seneng Tapi Anak Sampai Toat Panjenengan Nurut Nang Wong Angsal Keturunan Soleh Soliha Dan Tidak Ada Jalan Untuk Menjadikan Anak Yang Soleh Ataupun Yang Soliha Kecuali Lewat Ilmunya Kanjir Nabi Muhammad Tidak Ada Lain Tapi Tolong Saya Ingatkan Tidak Tidak Sore Wistelong Jami Tidak Kuat Tidak Kuat Tambah Petang Jaman Hadirin Tapi Perlu Saya Ingatkan Ingat Pepatah Indonesia Mengatakan Buah Jatuh Tidak Jauh Dari Pohonnya Kalau Ada Guru Yang Kencing Berdiri Murid Kencing Berlari Artinya Anak Di pasaran Guru Tidak Tepak Anak Sampian Bakal Tidak Tepak Buah Itu Kalau Jatuh Kalau Pohonnya Bagus Pasti Buahnya Juga Bagus Tidak Mungkin Gurune Api Murid Elek Tidak Mungkin Gurune Elek Tidak Murid Api Tidak Mungkin Maka Itu Anda Wajib Berhati-hati Untuk Menitipkan Putra Putra Tidak Tidak Semua Orang Ustadz Bisa Anda Titipi Ustadz Zaman Saiki Ada Jika Mandi Kak Nggak Mandi Kalau Ngomong Masih Enak Tetap Ngomong Panj Nyot Ngayten Guru Banyu Di Barok Sakit Rahman Rahim Waras Waras Pak Banyu Separu Hidu Separu Mereka Balik Mati Wange Dungan Luwet Dawo Dungan Luwet Dawo Sampai Nopo Ikau Banyu Bismillah Rahman Rahim Bismillah Rahman Rahim Bismillah Rahman Rahim Bismillah Rahim Bismillah Rahim Waras Waras Dari Diwocokan Macem Dikire Macem Macem Didak Noko Gak Waras Waras Tiang Singen Ngajar Santri Ya Allah Ngajari Lu Tapi Metune Ulama 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 Kiai Kiai Orang Alim Ahli Ibadah Ahli Sholat Ahli Dekir Ahli Karomah Diulang Ambil Kiai Deso Padahal Diulang Sama Kiai Kiai Ya Allah Guru Guru Tapi Santri Santrinya Jadi Orang Orang Mulia Dihadapan Allah Saat Niki Kebalikannya Guru Gurunya Top Bagus Rumah Kendaraan Ada Fasilitas Semuanya Hebat Metune Santri Ngajar Sing Top Kalau Ulama Ulama Dulu Itu Cuma Tidak Hanya Mengajar Secara Dohir Tapi Mereka Itu Nyuun Datang Allah Dalu Tangi Mereka Kalau Malam Ulama Ulama Kita Dahulu Mereka Itu Bangun Berdoa Kepada Allah Di Pasuruan Ada Kiai Sheikh Abdul Hamid Kiai Hamid Pasuruan Beliau Itu Punya Pondok Pesantren Ada Santrinya Beliau Kalau Malam Tidak Pernah Tidak Bangun Pasti Sholat Tahajud Untuk Mengangkat Tangan Kepada Begitu Jadi Ceklah Duduk Duduk Ceklah Duduk Tas B Apa Mari Kepada Duduk Kitab Proposal Rangkat Ini Temu Ulang Nang Direk Saya Nang Kantor Ini Proposal Proposal Tidak Duit Bantuan Seneng Wismodeli Duit Tidak Mudun Sumpah Kera Ini Tidak 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 Santri Tolong Polo Ngomong Santri Suwida Tidak 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 Imam Ghazali Dauh Kitab Ihya Ulumuddin Dalilnya Dauh Imam Ghazali Kitab Ihya Ulumuddin Iza Ra'aital Alim Yatarad Dadu Ala Abwa Bilhukama Fa'lam Annahu Lithsun Lek Sampaian Ningali Onok Wong Alim Ri Wari Wine Nang Kantore Pejabat Fa'lam Ngerte Nono Iku Wong Alim Maling Ayo Dijobok Kitab Ihya Ulumuddin Dibuka Nyalah Aku Mungkulah Niki Cuma Mocong Artik Nodok Katah Napa Mata Katah Ayo Gak Bercaya Sing Ustad Ustad Deloan HP Bukaan Sampai Cek Ake Daftar Kontakt Wong Melarat Napa Wong Soge Wong Melarat Telepon Wai Wai Pengajian Wong Soge Telepon Sekedap Gak usah terlalu Melok Maju Gak Kebenduk Loh Mundur Kita telah Sejarah Kita perlu Buka lagi Bagaimana Manakib Orang-orang Soleh Kiai-kiai kita Contoh Orang-orang Keramat Yang ada di Nahdlatul Ulama Kenapa Kita mau Contoh Orang-orang Baru Bagaimana Kiai-kiai dulu Mendedek Santrinya Contoh Mereka Lihat Mereka Bagaimana Santri-santri Dulu Mereka Ngaji Contoh Ajarkan Kepada Santri-santri Kita Biar Ilmuni Manfaat Seakan Sebab Terakhir Dabun Kanjeng Nabi Sayakti Alaikum Zaman Bahkan Datang Kepada Kamu Suatu Waktu Nanti Bismillah Islam Illa Ismu Wa Minal Kur'an Illa Rosmu Akan Datang Suatu Zaman Islam Ini Cuma Hanya Tinggal Nama Saja Al Kur'an Tinggal Tulisannya Saja Dan Kalau Sudah Zaman Itu Datang Disitulah Orang-orang Islam Mulai Akan Banyak Yang Terkelincir Para Hadir Niki Islam Kan Koyok-koyok Wiskatibian Mereka Ngaku-ngaku Islam Tapi Dimana 2 tahun Setengah Atau 3 tahun Yang Lalu Di Daerah Jawa Tengah Ada Pemurtatan Dalam Satu Kali Duduk 200 Orang Ini Bukan Saya Cerita 10 Tahun 15 Tahun 20 100 Tahun Yang Lalu 2 Tahun 3 Tahun Yang Lalu Di salah satu desa di Jawa Tengah 200 orang Dalam satu kali duduk Murtad Para hadirin Saya ingin mengerti Kenapa sebab Murtad Mereka mengadakan Bansos Bantuan sosial Asik makanan Khitan Khitan Dan lain sebagainya Ampun Mantun Ngoten Setelah dikasih Dibagi Mereka punya visi Dan misi Lalu mereka berbicara Orasi Ngomong Itu pengajian Cerita-cerita Dan intinya Dia akan menanyakan Kepada orang-orang Yang di daerah-daerah itu Aynallah Di indi Kusti Allah Dimana Allah Sehingga mereka Dikasih perbandingan Ngerti Islam ngaku Agam Ini benar Ya gak apa-apa Ngaku Kristen Ngaku Kristen ku benar Oke Orang Hindu Ngaku Hindu ini benar Orang Buddha Mengaku Buddha nya benar Tapi yang paling bodoh Kata mereka Adalah orang-orang Islam Mereka mengaku Punya Tuhan Tapi tidak pernah Mereka melihat Tuhan nya Orang Kristen Oh Orang Buddha Orang Hindu Ada Tuhan nya Tapi Islam Dimana Anda Tuhan nya Ini Wajah Tuwajih Alilladhi Fator Samawa Sampai kalau Sholat Kusti Kuloh Ngedepakan Wajah Kuloh Datang penyembah Langit dan bumi Sopo Nyembah Langit Bumi Sopo Disembah Allah Adakah Adakah yang pernah Allah Mana Tidak 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 Maka itu Itu adalah Fiktif Katanya mereka Tidak 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 Ada yang Ada yang bisa Menggambarkan Tidak Tidak Maju Di Dibaptis Keluar Dari Agama Islam Hanya Karena Mereka Dibodohi Allah Itu Tidak Ada Padahal Kalimat Dimana Allah Aduh 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 Santri Santri Itu Mereka Pertanyaan Kecil Itu Itu Pertanyaan Kecil Ini Ini Pertanyaan Anak Kecil Cuma Pertanyaan Ini Kalau Diletakkan Kepada Orang Yang Tidak Paham Iya Peti Peti Ini Tidak 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 Kan Permainan Ucapan Kalau Dimana Allah Itu Kecil Itu Jawaban Bukan Tidak Ada Sangat Jelas Para Hadir Cuma Diterang Mula Ini Setengah Papat Lung Kita Bawa Informasi Ini Jama Ampun Ngantut Ini Pengajian Pak Pengalaman Betul Selimut Ambil Bantal Tidak Tidak Terus Duru Lima Menit Hadirin Rahimah Allah Tak Jawab Pak Didik Daripada Sampai Akhirnya Kepikiran Muli Muli Lai Di Di Pengairan Akhirnya Sampai Mikir Mikir Dia Tidak Temu Jadi Intinya Kuncini Dimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Gampangannya Saya Kalau Uraikan Lewat Kitab Nanti Terlalu Panjang Gampangannya Kalimat Sampai Sering Dengar Allah Itu Dimana Mana Dimana Mana Itu Nanti Dijawab Lagi Sama Orang Orang Itu Oh Lek Kau Jawab Pengeran Berhati Nang Wese Pengeran Nah Masuk Pengeran Ngintip Ngintip Kau Pas Ngeden Kadang Kadang Kali Wompong Yose Jangkem Jangkem Melek Loh Jawab Ngunung Ini Loh Ring Keseyai Pengeran Kui Kau Wujud Tapi Dhat Allah Itu Tidak Berwujud Tapi Allah Itu Dhat Maksudnya Tidak Ada Bendanya Wujudnya Allah Itu Dhat Bukan Benda Mohon Maaf Bukan Allah Tidak Berwujud Wujudnya Allah Itu Bukan Benda Tapi Dhat Sampai Nek Nye Kelopo Misali Kayak Kipas Sampai Kipas Neng Ini Sampai Dita Kau Angin Itu Bentuk Kayak Apa Tapi Yono Berarti Berarti Kan Ada Sesuatu Yang Tidak Berbentuk Lampu Ini kan Ngaji Lari Tidak Pak Ini kan Duduk Bulat Lampu Ini Disetrumkan Kelistrik Mengeluarkan Cahaya Pertanyaanku Cahaya Ini Model Bulat Kotak Persegi Panjang Lampu Lampu Bulat Cahaya Ini Cahaya Padang Ini Cahaya Model Apa Tidak Berbentuk Berarti Tidak Berbentuk Tapi Kok Yakini Yono Enggak Yowis Lampu Angin Yakin Yono Lampu Laku Lunggu Miring Didi Apa Lunggu Pengajian Nguntut Lagi Lagi Mampu Mampu Bentuk Lagi Apa Sintut Kulik Konro Iya Tapi Mampu Kalau Wujud Mampu Demit Rasamu Jadi Mampu Karena Wujud Demit Kenapa Kenapa Kau Anda Tidak Meyakini Allah Apakah Semua Harus Dirasionalkan Apakah Semua Harus Dipikirkan Secara Akal Oh Tuhanku Tak Salib Berarti Tuhan Padahal Di Islam Dita Katakan Itu Bukan Itu Bukan Nabi Isa Yang Disalib Itu Itu Allah Angkat Nabi Isa Dan Nabi Isa Nanti Allah Turunkan Di Akhir Zaman Dan Nabi Muhammad Sudah Mengatakan Inna Hadha La Qabru Isa Kubranya Isa Sudah Disiapkan Oleh Nabi Muhammad Di Daerah Pemakaman Nabi Ada Makamnya Nabi Ada Makamnya Saidina Abu Bakar Ada Makamnya Saidina Umar Di Selah Selah Itu Tempat Kosong Dan Nabi Mengatakan Inna Hadhi La Qabru Isa Iki Tempat Kubranya Isa Nanti Isa Akan Diturunkan Oleh Allah Oh itu Sudah Panjang Ceritanya Tapi yang Ingin Saya Jelaskan Saya Hanya Menjawab Aina Allah Dimana Allah Kalau Anda Bisa Meyakini Yang Tidak Dilihat Itu Allah Ada Yang Anda Tidak Lihat Itu Diyakini Ada Maka Anda Kenapa Tidak Bisa Menjawab Allah Anda Dari Sini Taka 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 Mana Belum Lagi Nanti Terus Menjasad Allah Loh Saya Kira That Allah Sampai Katakan Dimana Mana Maksudnya Allah Berarti Pengeran Muak Ya Siapa Di rumah Sampai Ada Siapa Allah Di rumah Di Allah Di rumah Bunur Allah Sedangkan Di Quran Dikatakan Kul Wallahu Lihat Repot Kalau semua Mengatakan Disini Ada Allah Situ Allah 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 Kabeh Terus Ini Kur'an Begini Loh Saya Kasih Jawaban Logika Dulu Biar Sampai Cepet Oh Iya Gini Enak Tidak Terlalu Suwe Terang Nanti Pak Kecuali Lik Nang Kelas Baru Ya Tidak Dikasih Logika Dikasih Dulu Rincian Kitab Nya Begini 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 Baru Digambarkan Tapi Pengajian Pak Digambar Nodisi Cik Mari Mule Berkatannya Dikawa Assalamualaikum Mule Hadirin Rahimahkumullah Dimana Allah Apakah Allah Disana Kalau Sampai Mengatakan Allah Itu Dimana Jawabannya Kan Gampang Saja Saya Punya Pabrik Perusahaan Ojo Pabrik Aku Dwi Pondok Pak Pondok Pondok Masjid Kamar Kamar Santri Semua Saja Tengali Lewat HP Cctv Cctv Kulau Saja Tengali Itu Daerah Tafid ul Quran Saja Saja Tengali Seper Saja Lagi Lunggu Ngapal Quran Santri Pirol Saja Masjid Saja 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 Setan Kamar Saja 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 ada tukang saat ini wong piroh ini sangat saya tinggal saya ingin menonton mereka ini adalah kecanggihan teknologi manusia saja yang satu bisa melihat dari mana-mana apalagi Allah Allah yang menciptakan dunia ini ya Allah dua pak CCTV ini pak CCTV nya Allah seperti apa ya saya pikir wong tempe yang digarap saya pikir CCTV ini pengeran sesungguhnya segala sesuatu itu ada batasnya kita punya mata kita berdiri disini lihat 300 meter kelihatan mundur 500 meter mulai buruk dari sini lurus sampai sana orang yang berdiri pakai baju apa jarak 2 kilo anda tidak bisa melihat kenapa ada batasnya mata memandang telinga kita bisa dengar ada batasnya telinga mendengar mulut bersuara ada batasnya suara begitu juga pemikiran kita kalau semua mau diterjang tidak mungkin pemikiran kita juga ada batasnya ada yang kita bisa pikir tapi urusan datnya Allah Allah tidak kasih izin untuk kita mikir karena terlalu jauh nanti akhirnya kebelabasan dan yang paling ujung setelah itu kita tutup Allah memang tidak bisa dilihat karena rukyatullah a'adhamun ni'am fil jannat memandang Allah itu adalah nikmat yang tertinggi di dalam surganya Allah kalau kepanggih kali kancing nabi engge asik sakit Alhamdulillah mempengi aku ngimpi kepanggih kali kancing nabi saya percaya tapi alhamdulillah kalau pun kepanggih kali kusti Allah ambulan desa cepat-cepat takno edan-edan iku edan tidak ada pak ulama ketetof walitof tidak ada yang mengatakan seperti itu dan kancing nabi pun kepanggih kali Allah iku ten merikoh buatan ten alam dunia pada waktu isra wal mir oleh karena itu seperti hadis yang tadi saya katakan akan datang suatu saat Islam tinggal nama mereka Islam tapi tidak paham tentang hukum Islam akhirnya ditebar dengan fitnah-fitnah yang akhirnya mereka terkelincir oleh karena itu perjuangkan Islam intan surulloha yang surkuk jika kamu mau membela Allah Allah akan memberikan bantuan untukmu pertanyaannya bagaimana cara membela Allah teman-teman pacok-pacok anak ilo-ilo anak tidak guru saya memaknai intan surulloha jika kamu mau membela Allah aybi ilmi syariah li rasulillah dengan cara memperkuat ilmu syariat yang diajarkan oleh rasulullah sehingga Islam punya dasar mereka punya wawasan mereka punya pedoman tahu bagaimana hukum-hukum Islam bagaimana kita sekarang anak kita kita suruh belajar bahasa Inggris bahasa Mandarin bahasa segala macam tapi bahasanya Allah kita tidak pernah ajarkan kepada anak kita anak kita suruh belajar ilmu-ilmu ilmu fisika kimia biologi dan lain sebagainya tapi kita tidak punya semangat anak kita untuk mempelajari ilmunya rasulullah maka itu ayo kita ambil alih lagi waktu ini kita kembali lagi ke jalan yang baik dengan cara memperkokoh daripada ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam porok hadirin menawi Niki Mawon di atas jam 12 lebih 9 menit insyaallah insyaallah kapan-kapan malih nah iwantan panjang umur disambung-sambung malih mungkin waktunya lebih luas lagi tapi mugi-mugi mulai awal lenggai panjenengan sampai detik ini gitu mugi-mugi dipun hijabah kali Allah sahterengi kula tutup monggo sarang-sarang dungo poro rawu poro hadirin mugi-mugi mongten barokain eh sedoyo khajate disiap nol nyewun dateng Allah nyewun dateng Allah monggo-monggo khajate panjenengan dipun terami kali kusti kusti Allah atas nama pribadi kula nyewun agungi bangabunten meneyewun tansalah lan lepate kula bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad fil awalina wal akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina muhammadin fil mala'il a'la ilayah yam bittin Allahumma ja'al wa aothil dhaqabbal thawab maqara'na wabda al-qur'an il-adhim tababun nuhmin gawli la ilaha ilallah wa maghullahu min ya Allah ya Allah ya rahman ya rahim wa sallina ala nabi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam fi hadhal majlis il-mubaruh mikna hadiyatan wasilah ya Allah inna natawassallu bijahi sayyidina muhammad ya Allah kusti tawassul datang panjenengan lantaran ikanjang nabi muhammad muki-muki pesan pondok pesantren riyatotut tolaba dipon datosakan pondok pesantren engkang ma'mur engkang barokah yuk pengasuh dipon baringi kekuatan lan istiqomah santri-santri ditipon datosakan anak-anak sing soleh salihah sakit ngelanjutakan perjuangan ikan jeng nabi muhammad lantian sepahes doyotipon baringi lancar barokah ya Allah nikih ikan hadir wanten ikan sakit ya Allah wanten ikan gadai hajat ya Allah wanten kebutuhan ya Allah gak dayyuga ya Allah wanten singetan wanten singotan datang sinten mengadu ya Allah datang sinten nyewun ya Allah datang sinten ngarep ngarep ya Allah buatan wanten ya Rabbi kecuali datang panjenengan ya Karim datang panjenengan ya Rahim datang panjenengan ya Hayu ya Hayu ya Hayu disepun sunah ken hajati setoy ya Allah manjenengan tingali hajati ya Allah manjenengan tingali hajati ya Allah hadirin setoy gang hadir hajati yang jenengan sebut ya Rahman ya Allah tingali setoy hajati hadirin hajat dunia ya Allah wahajat akhirat ya Allah anak setoy sakit ya Allah ini kita hadirin setoy nyebut hajati ya Allah buki muki waktu ini panjenengan datus akan saat al-ijabah saat al-ijabah waktu wengkang dipun al-ijabah tunggu ya Allah barokai syekh abdul gadir al-jailani barokai para awliya para ulama khusus ulama ulama ahli sunnah wal jamaah ya Allah terami ya Allah tingali ya Allah nyuhun ya Allah ya karib ya Allah inna nadda'if pulau kali borok hadirin ini lemah ya Allah buatan gadai ilmu ya Allah buatan gadai kekuatan ya Allah buatan gadai kemampuan ya Allah fukara uka ya Allah pengemis pengemis panjen dengan ya Allah rizki ya Allah hissan wa ma'nan ya Allah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya Allah tiang sepaik kulek borok hadirin yang kang tasik wantan lombor sesepuh yang kang rawuh meriki ya Allah muki muki sehat walafiyah umur yang kang barok manfaat ya Allah tiang sepaik kulek borok hadirin yang kang sampun kebundut ya Allah muki-muki padang kuburannya jembar kuburannya ya Allah dipun angkat derajat ya Allah ikhfir lahum ya Allah wajma'um ma'an nabiyin kumpulakan kale borok nabi ya Allah para suhadak ya Allah para salihin ya Allah ya Allah yang kang terakhir ya Allah tidak dikat ya Allah ya Allah ya Allah yang sakit melaceng sangking kematian ya Allah ya Allah muki-muki muki-muki nabi nabi dalik yakin ikutan niku ya Allah ya Allah menawi kematian pasti duki ya Allah tapi boten siap ya Allah boten tasik boten gak ada amal ya Allah ya rabbi ma'ana amal wakas guna kullu zalal lakin lan afika amal tuhyil ida marram ya Allah sholat ngamal ngaji ngamal kosong ngamal tapi tasik tering ikhlas ya Allah sedoyos ya Allah menawi umur niki panjen dengan bundud nopo modal kaki masuk ten kuburan kula kali barok hadirin ya Allah cuma setunggal sunan nyun panjen dengan akhiri sedoyok akhir sedoyok akhid akhid umat nabi muhammad tembunt dimawan ya Allah muki muki barok kaya pengawasan panjen engan catat min husnil khatimah sedoyok husnil khatimah husnil khatimah indal maut ba'da umrin dawil ya Allah husnil khatimah ini waktu ini pecah husnil khatimah sabak dana panjang umur rizki halal barokat sakit siara makawal madinah amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah i'all khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah walgabul bisyiril Fatiha bismillahirrahmanirrahim hadiri nabi ini kengkang sagat kulatur akan sadar ini bubar indian dua menit sing wedok onok sing meteng obondak sing hadir leonok sing meteng angkata tangan Hai singlana ngujuk meluk angkat tangan mbak mbd singk rapuh untuk sing hamil Hai udah apa-apa angkat tangan aja ada apa isi ada yang hamil Hai umbeton-mbeton mungkin kata sing terluar negeri mana Hai anak sing ambil oke boleh motor sing ambil berdita keibah nyuku nih makhluk karena begulah tapi ternyata tidak ada yang hamil eh nggak tak diri udah disampaikan tapi mungkin-mungkin berdiri selamat nih kengkang sakit kulatur akan salah lepatin yun aku ingin panggupan adhani Allah wa'iyakum ilah sawa insabil wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan kepada Al-Habib Umar bin Muhammad Asgaf kami hadirkan terima kasih disini kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian Hai sekali lagi kami atas nama panitia mengucapkan jazakum Allahu ahsanal jaza sekian dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati